Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham band Saham band kok gini-gini aja Nah, gak ada kenaikan lagi Gak ada penurunan lagi Seedway terus dia teman-teman Kalau kita lihat, tapi ya Kalau kita lihat sih, pelan-lahan terus dia teman-teman Untuk saham, untuk band ini Bandal gak ada yang masuk lagi Dan juga ya, mungkin retail juga mulai keluar Nah, ya kalau kita lihat sih Masih ada kasus ya teman-temannya band ya Ya, kasusnya masih pengecekan ini teman-teman Manipulasi ini katanya Bom ada ini Terakhir, ini dia beritanya teman-teman OJK terus dia dengan manipulasi pasar band dan cuan Ini yang dicek teman-teman Mungkin diceknya ini Transasi di pasar teman-teman Masih melakukan penurunan teman-teman Artinya bom pasti ini teman-teman Itu dia Mungkin kalau misalkan ada berita bagus Nanti tidak terjadi manipulasi Untuk saham cuan dan juga band Pastinya akan digoreng oleh band Tapi sampai saat ini bom ada berita yang bagus Masih seperti itu Ya sudah Artinya saham brand ini ya gini-gini aja Teman-teman Untuk pegakannya Bom ada nama itu kepastian Itu dia Jadi ya Begakannya gini tuh teman-teman Apalagi Kalau kita lihat sih Retail ada beli di pucuk teman-teman Ketika dia kemarin tuh Jatuh ALB Tentang mana Disini dua kali Retail paling banyak tampung Tentang teman Ya Kita tahu sendiri sih Kalau sudah banyak retail masuk Susah banget Biasanya naik itu Buktinya gini Susah naiknya teman-teman Tidak tahu kenapa itu Dan juga kalau kita lihat sih Permotansiasnya kecil banget ya Teman-temannya Oke Coba kita lihat dulu Untuk saham band Ternyata ditutup 0,38% Yaitu minus 25 poin Pada saat opon Di 6.525 Dari hargan 6.525 Sempat heightnya Di 6.600 Nah artinya Sempat Dehijal Bentar Tapi ya Ternyata lagi dia Sempat lotnya Di 6.400 Untuk Permotansiasi Mencapai 147.000 lot Dengan permotansiasi Mencapai 95,3 miliar Itu dia Nah Jadi Kalau kita lihat sih Untuk bidan oponnya aja Biasa saja ya Teman-teman ya Gak ada Tau istimewa lagi Itu Apakah AK dan BK Masih Melanjutkan penjualannya Mari kita lihat dulu Teman-teman Nah sebelum itu Kita lihat dulu Untuk teddy booknya aja Kalau kita lihat sih Tekanan untuk bayang Lebih kuat juga sih Tapi ya Ada sell juga Tapi gak tau besar Teman-teman Permotansiasi aja Gak sampai 100 miliar lagi Teman-teman Hanya 95 miliar Kecil banget ya Teman-teman ya Ya Kalau kita lihat sih Sempat gini-gini aja Untuk pegangkan Untuk sampelan ini Itu Nah Kalau kita lihat Untuk bakas samarinya Yang tampung adalah ULG OD BK DL KK ZB Mari kita lihat dulu Apakah Asing ada akumulasi Atau masbaliknya Asing jualan Nah Kalau kita lihat sih Asing itu Akumulasi Beli ya Teman-teman Kalau kita lihat Si Yu ini Berapa kali saya lihat sih Di akumulasi terus Teman-teman Seperti jagain harganya Tapi ya Tetap saja sih Gak nak kuat ya Teman-teman Karena dia beli itu Gak terbanyak Teman-teman Itu Nyicil Dia belinya itu Lalu yang jualan Ada SQ AK XL Nah Sepertinya sih XL ini Perlahan sih Jualan juga sih Sama XC Ya mungkin Barang lama Dia teman-teman Barang Dipucuk dia Mungkin karena Kemarin tuh Dia sempat bolong Taunya ya Jatuh ke bawah deh Itu dia Panglunsa MG juga ada Jualan Teman-teman Jadi kalau kita lihat sih Untuk saham beli ini Ya gini-gini aja Bom ada perkembangan Dan saham papa juga Panggil situ Yang lainnya Seperti cuan Kita lihat juga Ada kasus juga ya Kita lihat Cuan Ya gini juga Teman-teman Kita lihat Untuk catnya Sama Bentuknya gini juga Malah sudah mendekati Lonya Menuju support itu Untuk PT Loh Ya Kalau PT Loh Ini yang paling Ngegas teman-teman Malah Mencetak ATH lagi Kemarin Temannya Sudah mencetak ATH lagi Data teman Ya sempat saya bahas ini ya Di tanggal 25 September Tahun 2004 Kemarin Ke 15.200 Dia teman-teman Wow Keren banget ya Ternyata PT Loh Ini masih ngegas nih Ya Kalau kita lihat Untuk PT Loh Ini Sepi teman-teman Nah Petelnya juga Sepi teman-teman Kalau kita ambil Data-data Sampai di Buan Agustus Sampai Oktober Sampai Sepi Petelnya Kalau retail Ami Ya Gitu teman-teman Contohnya Seperti Brand aja Ami Litternya Ya gitu Pastinya Susah banget Untuk dinaikkan lagi Itu dia Lebih bagus tuh Sepi Litter Enak pasti Ngeangkatnya Kenapa Karena Litter tuh Gak sibuk Cepat-cepat Menjualan Dikit-dikit Sudah naik Bentar Litter tuh Jualan Pasang Bitnya Sini Dikit-dikit Pasang lagi Sudah Susah Ngeangkatnya Kalau Banyak Lemak Langsung Diangkatnya Saja Teman Itu dia Oke Mungkin Itu saja Teman-teman Untuk Tentang Saham Brand ini Bum ada Nama tuh Bintang bagus Sampai saat ini Katanya Mau masuk MSCI Gak bisa Buat November Seperti Batal Kemungkinan Tahun depan Akan masuk Oke Mungkin Itu dulu Teman-temannya Untuk Video Sekarang Sekarang Terima kasih Salam Cuan